Halo Sobat Bakers, selamat datang kembali di channel Agustario dan di video kali ini adalah video part kedua dari undi-hundi happy trekomsel dengan yang dimana hadiah utamanya adalah Honda CBR 250cc nah pada part kedua ini gue mau bahas seperti apa mekanisme undi-hundi happy dari trekomsel ini karena banyak sekali ya onom-oknom yang memanfaatkan trekomsel untuk melakukan penipuan dan juga akan ada sesi Q&A pada akhir video yang dimana gue akan menjawab beberapa komentar dari subscriber pada kolom komentar di channel gue nah singkat cerita, sebenarnya gue udah menangin Honda CBR ini dari trekomsel pada periode bulan Juli 2020 dikarenakan covid-19 atau corona jadi acara serah terima hadiah diundur oleh trekomsel sampai tanggal yang belum ditentukan jadi corona ini gak hanya perekonomian aja yang bikin macet sob jadi sampai hadiah gue juga ditunda gara-gara covid ini ya jadi untuk pemberitahuan bahwa gue menang waktu itu gue tidak ditelepon oleh trekomsel dan juga tidak di sms oleh trekomsel melainkan gue di whatsapp waktu itu ya nah kurang lebih whatsappnya seperti ini sekarang kita sudah terhubung ke layar handphone gue dan ini kita dulu WA nya dan sampai sekarang whatsappnya gak gue hapus ya sob ya karena menurut gue ini adalah whatsapp termanis yang pernah masuk ke handphone gue semoga teman-teman yang nonton video ini juga bisa dapat WA seperti ini dan gue juga terus dapat seperti ini amin nah kurang lebih seperti ini whatsappnya selamat siang pemenang undi-undi happy Honda CBR 250cc perkenalkan saya dengan Mona dari trekomsel pusat Jakarta saya hanya ingin mengkonfirmasi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa trekomsel mempunyai program undian undi-undi happy berhadiah motor CBR yang sudah dilakukan pengundiannya secara online tanggal 29 Juli 2020 di Jakarta dan saya ingin mengucapkan selamat kepada bapak atau ibu dengan nomor bapak atau ibu saat ini telah terdaftar sebagai salah satu pemenang motor Honda CBR 250cc nah untuk menghindari penipuan dan validasi pemenang bapak atau ibu bisa dicek melalui aplikasi MyTelkomsel pilih reward atau dia atau website resmi telkomsel di trekomsel.com undi-undi happy atau cek kegerak pari terdekat atau bisa menghubungi call center kami di 188 informasi selanjutnya hadiah ini tidak dipungut biaya apapun dari pemenang dan sudah ditanggung bebankan oleh Telkomsel mulai dari pengurusan surat-surat dan biaya administrasi nah ini contoh chat gue sama pihak atau komsel melalui WA ini sob jadi bisa nanti kalau mau baca-baca tinggal di pause aja nanti dibaca ya ini kurang seperti ini oke sekarang kita kembali lagi ke dunia nyata nah karena masih ada rasa percaya atau tidak percaya ya jadi gue mutusin untuk nelfon call center atau komsel di nomor 188 nah singkat cerita setelah gue hubungi call center dan call center membenarkan bahwa gue adalah satu pemenang dari Telkomsel nah jadi untuk langkah selanjutnya gue disuruh ke gerak pari kota padang untuk serah terima atau serah terima KTP data-data dengan selain sebagainya nah setelah gue melakukan serah terima di gerak pari kota padang tahapan selanjutnya gue tinggal nunggu telepon dari gerak pari kota padangnya kalau bahwa dia sudah datang nah akhirnya pada tanggal 27 Agustus setelah kurang lebih 5 bulan gue menunggu dan hadiahnya datang juga seperti yang kalian lihat sekarang sob nah sekarang kita masuk ke sesi Q&A dimana pada sesi ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar ya mudah-mudahan aja ini bisa membantu teman-teman ya dan pertanyaan pertama adalah dari Yohanes Samosir yang dimana pertanyaannya tukar berapa poin tubang bisa dapat undas CBR nah waktu itu gue nukarinnya sekitar 186 poin ya yang gak tau tuh banyak apa sedikit ya cuman kalau ini sih hoki-hokian kan walaupun kadang ada juga yang nukarin poinnya sedikit ya kalau memang undor jeki yaudah Alhamdulillah gitu jadi waktu itu gue nukarin poin 186 poin pertanyaan kedua dari Pujangga Seklek Telkomsel ngasih kabar menang gimana ya nah seperti yang udah gue jelasin di sebelum video ini dan gue waktu itu dikasih info menang lot WA ya bukan lot telepon dan intinya itu gue udah dapat info dari orang Telkomsel bahwa Telkomsel itu mengubingi pemenang itu dengan menggunakan nomor kartu halo sob jadi gak mungkin dengan kartu lain gitu seperti kartu XL atau IM3 sudah pasti dia mengubungnya pakai nomor halo jadi 0811 ya awalnya dan itu gue dapat info dari orang Telkomsel dan kalau seandainya teman di dapat info nomornya di luar Telkomsel sudah dipastikan itu penipu ya nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Toha Alvarisi ya nah jadi pertanyaannya Kak itu hadiahnya OTR ya maksudnya STNK atau PPKB kita ngurusin diri dan ini hadiahnya kita jemput ke Telkomselnya gak diantarin ke rumah jadi setelah dapat info dari Telkomsel kita jemput ke berapa harinya dan untuk STNK atau PPKB itu semuanya udah kita diurusin oleh Telkomsel jadi pemenang itu udah tau beres aja gitu sob ya Alhamdulillah lah ya kita tau beres aja gitu nah sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Fitrah Ariyadi itu abang kena pajak tidak Fitrah Ariyadi jadi seperti WA yang tadi gue udah bacakan semua biaya operasional pajak dan pengurusan surat dokumen-dokumen lainnya udah ditanggung bebankan oleh Telkomsel jadi kita sebagai pemenang memang bener tau beres aja lah tau terima barang aja gitu ya Alhamdulillah nah jadi sekian dulu video dari gue semoga video ini bermanfaat jadi intinya untuk adiah undi-undi happy ini gak lain cuman ya sekedar gue juga sebenarnya dulu itu iseng-iseng aja ya gak ada yang gue pikir gak ada yang gue bawa serius jadi abis gue tukar poinnya ya gak terlalu ini banget lah sob gak terlalu berharap banget gitu ya ya kalau kita menang ya Alhamdulillah itu kena udah rezeki ya yang penting kita harus jadi banyak sedekah sholat, ibadah ya sehingga itu bisa memudahkan rezeki kita ya kan itu tips dari gue sih nah jadi sekian dulu video dari gue semoga video ini bisa membantu air kata gue Ryo Assalamualaikum Wr. Wb sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax